Intro Kita wali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa mendekati Hari Raya Idul Adha atau Kurban Tim Kesehatan UPTD Pasar Hewan Tanjung Sari Lakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi hewan yang dijual di Pasar Hewan Tanjung Sari, Sumedang Usai dicek semua kondisi kesehatannya, dokter dan tim kesehatan langsung memasang nemtek pada hewan tersebut dan dinyatakan sehat Petugas dari Dinas Perikanan dan Peternakan Sumedang dibantu Tim Polres Sumedang dan Dinas Indag Sumedang melakukan pemeriksaan hewan yang ada di Pasar Hewan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Selasa Siang 11 Juni 2024 Pemeriksaan kesehatan hewan pun dilakukan oleh petugas setiap ternak yang ada diperiksa mulai dari bentuk fisik hingga kondisi gigi pada ternak tersebut Setelah dilakukan pemeriksaan dan hewan dinyatakan sehat petugas menyematkan nemtek atau tanda bahwa hewan tersebut dalam kondisi sehat Dokter Hewan Rizky Andrea mengungkapkan sejauh ini kondisi kesehatan hewan ternak yang ada di Pasar Hewan Tanjung Sari ini dalam keadaan sehat Setiap ternak yang masuk dan keluar dari pasar hewan tersebut selalu melalui pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sehingga dapat dipastikan hewan dalam kondisi sehat Tidak ada yang terindikasi penyakit PMK ataupun LSD Tidak ada yang menunjukkan indikasi terhadap penyakit terutama PMK ataupun penyakitnya seperti LSD itu penyakit yang sekarang lagi naik Kriteria hewan yang sehat itu seperti apa sih? Kalau hewan yang sehat biasanya bisa lihat dari fisik terlebih dahulu aja misalnya kita lihat dari matanya kalau misalkan dilihat dari matanya, matanya sudah terlihat cerah itu tandanya berarti ada indikasi sehat terus lihat bulunya, bulunya juga cerah, mulus itu juga sehat terus lihat juga posturnya Petugas pasar hewan pun sejauh ini menerapkan pemeriksaan saat hewan masuk dan keluar dari pasar hewan Tanjung Sari sehingga dipastikan tidak ada hewan yang mengalami sakit Kurang lebih 200 hingga 300 ekor hewan menjelang idul adha keluar dari pasar hewan Tanjung Sari Diki Guntara, Bandung TV